Ya halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro Jumpa lagi di channel mancing seru dan asik Kali ini kita membuat umpan bro Dengan bahan yang murah dan mudah bro ya Dan akan saya tunjukkan caranya bro Oke langsung saja Bahan-bahannya adalah Yang pertama ini bro ya Biskuit Eh bukan biskuit ya Wafer Wafer tanggo Wafer tanggo rasa vanila bro Nah kemudian yang kedua adalah Ini bro ya Pur Ayam dan pur lele bro ya Ini Satu genggam satu genggam ya Satu genggam satu genggam Ini sudah saya Campur bro ya Ini ada pur lele dan pur ayamnya bro Satu genggam dan Satu genggam ya Sama-sama satu genggam Dan kemudian Ini ada air Panas Ya untuk Nanti untuk melembutkan bro ya Untuk mencampur Bahan-bahan yang Tadi Oke Dan kemudian Alatnya Alatnya ya Kita menggunakan Penumbuk Penumbuk besi Kalau gak ada ya Pakai Cobek dan Diulek gitu aja ya Bisa Oke bro Gimana cara Untuk membuatnya Saksikan terus Oke Ya cara membuatnya bro Yang pertama Ini Biskuit tanggo Eh wafer tanggo ya Kita ambil Dua aja bro ya Kita ambil dua aja Cukup Cukup Dua batang Seperti ini bro ya Kita kasih Di ini Diulekan Atau di Penumbuk ini ya Kita Tumpuk bro Oke Kita Tumpuk Sampai Halus bro ya Tadi Ulek Juga bisa Lalu Yang kedua Masukkan Ini bro Ya Pur lele Dan pur ayam bro Satu genggam Satu genggam Ya kita Tumpuk Nah Kalau sudah Agak halus Seperti ini bro ya Kalau Pur lele Nya itu Walaupun Enggak terlalu halus Enggak apa-apa bro ya Nanti kalau kita Pakai air panas ini Nanti dia juga Larut sendiri bro ya Langsung kita Tambahkan air panas bro ya Air panas Dikit-dikit bro Ya Jangan langsung banyak Dikit-dikit ya Lalu kita Tumpuk-tumpuk lagi Ya Tumpuk-tumpuk lagi bro Sampai Sampai mencampur ya Air panasnya Ya Bila dirasa kurang Kita tambahin lagi bro Airnya Air panas ini bro ya Dikit Dikit-dikit Ya Nah Tambahin lagi bro Dikit-dikit Lalu kita Tumbuk lagi bro Oke Ya Tumbuk lagi Ya Kalau sudah Tercampur seperti ini bro Sudah kalis Kita Ambil ya Kita Ambil Ya Ambil bro Ya Kita Bulet-buletkan Seperti ini bro ya Kita Bulet-buletkan Ya Kita Apa yang namanya Kita Unter-unter ya Kita Unter-unter Atau kita Buletkan bro Ini aromanya Amis Sedikit Wangi bro ya Amis wangi bro Ini ya Disukai ikan ini bro ya Amis wangi Seperti ini bro Ya Ambil lagi bro Nah Kita Bulet-buletkan Seperti ini bro Ya Nah Bro Oke Nah Seperti ini aja bro ya Oke Ya Jadi Seperti ini bro Jadinya ya Ini bisa untuk mancing Dua hari cukup ini bro ya Dua hari cukup ini Ya Walaupun segini Dua hari cukup ini bro ya Nah Kalau pakai rangkaian Ombyuan atau renteng ya Kalau pakai renteng atau Ombyuan Kita Cuil sedikit aja bro Nah Kira-kira Segini ini bro ya Kira-kira segini ini Ya Nah Ini nanti kan di Krakati Atau di Apa ya Di Ikan-ikan kecil itu Mengerikiti gitu ya Ngerikiti atau apa ya Mencicip-cicip gitu ya Dikit-dikit Kemudian yang Ikan besar itu Pasti akan nyergap bro ya Untuk rontokannya ini Kenapa pakai pur ayam Karena Itu pur ayam ini Kalau di Dalam air itu Rontok bro ya Rontok-rontok Nah ini Nanti akan Didekati oleh ikan Kalau kita pakai rangkaian Ombyuk dasaran Atau renteng Ini sangat efektif bro Campuran bahan-bahan tadi bro ya Cukup efektif Dan cukup murah bro ya Hanya bermodalkan Pur lele Itu murah bro ya Beli setengah kilo aja Udah banyak Kemudian pur ayam Ya beli setengah kilo aja Juga udah Banyak ya Buat mancing satu minggu Nggak habis itu bro Dan ini bro Tenggu rasa Vanila bro Tenggu rasa vanila ini Juga sangat murah Ini bro ya Cuma 500 ini bro Ya Harganya cuma 500 ini bro Di warung-warung itu Banyak Tenggu Vanila ini bro Cuma 500 Ya Nah Jadi bahan-bahannya murah Dan Apakah ini nanti Bisa ngacor Bisa Dihahup oleh ikan ya Khususnya water Nanti kalau nggak hujan Kita coba Atau besok bro ya Karena ini musimnya Musim hujan Ya bro ya Agak susah untuk mancing bro Nah jadi ini Umpan Ya Ini Amis wangi bro Ya Karena bahan-bahan tadi Dan khusus untuk Rangkaian ombret dasaran Dan rangkaian renteng bro ya Yang pakai Pir Atau Kili-kili itu ya Yang nempelkan umpannya Kalau pakai Angkel ini Agak susah Karena nanti akan Sering lepas bro ya Kalau pakai angkel Dan nanti Semoga ini Ngacor bro Semoga tidak hujan Ini langsung kita tes Bro ya Oke Saksikan terus Untuk video Kita yang selanjutnya bro Oke Mantap Ya